Peji Gubernur Sulawesi Tenggara, Anda Budi Revianto, melantik penjabat Bupati Kolaka Utara Tokolud pada Kamis 12 September 2024. Pelantikan berlangsung di ruang pola kantor Gubernur Sutra, Kota Gendari, mulai pukul 10 lebih 20 menit waktu Indonesia Tengah. Sesuai dengan nomor surat keputusan SK Menteri Dalam Negeri atau Mendagri nomor 100.2.1.3 strip 3657 tahun 2024 tentang pemberhentian dan pengangkatan PC Bupati Kolaka Utara. Informasi selengkapnya, kita telah terhubung bersama Rekan Dewi Lestari, wartawan Tribun Yusutra yang akan melaporkannya untuk Anda. Rekan Dewi Lestari, silakan laporan lebih lengkapnya dari Anda, Rekan. Sulawesi Tenggara, Yusmin menggantikan Sukanto Toding yang saat ini menjabat sebagai asisten tiga administrasi umum setda Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah berakhir masa jabatannya sebagai penjabat Bupati Kolaka Utara pada 4 September 2024 lalu. Usai dilantik, PJ Bupati Kolaka Utara, Yusmin mengatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya apabila tidak netral di pemilihan kepala daerah atau pilkada tahun 2024. Pengunduran diri ini juga berlaku bagi kepala dinas, kepala bidang, dan aparatur sipil negara lainnya apabila tidak netral di pilkada tahun 2024. Untuk membuktikan kenetralan ini, PJ Bupati Kolaka Utara akan mengundang dalam waktu dekat ini calon bupati di Kabupaten Kolaka Utara. Selain itu, usai dilantik, PJ Bupati Kolaka Utara akan fokus untuk menindaklanjuti arahan dari PJ Gubernur Sulawesi Tenggara khususnya mempersiapkan pilkada tahun 2024. Selain itu, PJ Bupati Kolaka Utara juga akan fokus pada pengendalian inflasi, penurunan angka stunting, dan kemiskinan ekstrim. Sekian laporan dari saya, Yustina. Terima kasih, Rekan Dewi Lestari, Wartawan Tribun Yusul, teratas laporan dari Anda. Selamat buat tugas kembang. Pemirsa berikut kami tampilkan memancara wartawan kami bersama pihak terkait. Kita akan melaksanakan pengurutan suara hingga 76 hari kan tadi saya sudah sampaikan, 27 ya. Tentu harus ngecek, apa sih tugas pemerintah Kabupaten itu? NPHD-nya sudah belum ya, uang untuk mendukung melenggaraan. Sehingga pelenggara, pengawas, dan pengaman tidak terkendala dengan masalah dukungan anggaran. Kemudian yang kedua juga fasilitas kantor yang nanti akan dijadikan untuk logistik pemilu, termasuk juga distribusi logistik. Jadi dari awal nanti saya sudah sampaikan kepada penjabat yang baru, segera konsolidasi, ya, bukan sama-sama diskusi dengan KPU, kemudian juga wawasu, termasuk juga TNI Poli yang ada. Bagaimana kita menyikapi apabila di daerah kita ada daerah 3T, Wartu, Tungjil, ya, dan sebagaimana-bagaimana. Pemirsa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberikan apresiasi tinggi kepada atlet Dayong Ramlah yang sukses meraih dua medali perak pada Pekan Olahraga Nasional PON Aceh Sumut 2024. Jangan lelok Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.